Intro Sejak pandemi melanda Indonesia, udah hampir satu setengah tahun ini loh aku nganggur. Eh, jangan bilang aku gak usaha ya. Aku udah nyebarin banyak banget lamaran ke berbagai portal pencarian kerja. Udah beberapa kali interview juga, tapi belum ada panggilan. Nih, aku sampe hafal loh pola pertanyaan HRD. Oke, pertama-tama mereka bakal nanya. Bisa coba tolong ceritakan tentang diri anda? Nah, terus lanjut lagi. Hmm, kenapa anda tertarik bekerja di perusahaan ini? Eh, bentar deh. Aku jadi inget. Kemarin aku dapet link dari grup Facebook. Aku diminta buat ngisi form lowongan kerja. Tapi, kayaknya ada yang aneh. Dari caption awalnya sih, kayaknya perusahaan gede gitu. Foto kantornya juga bagus banget. Tapi, masa di formnya diminta submit foto pake hem putih? Itu buat apaan ya? Ada yang tau gak? Terus, ada juga pertanyaan. Apakah masih virgin? Anehnya lagi, aku juga ditanyain ukuran pakaian dalam. Ya ampun, langsung aja dong gak aku lanjutin. Takut banget kan disalahgunain. Ih, serem kan? Sedih banget gak sih? Cari kerja gini-gini amat ya. Orang-orang ini juga. Bisa gak sih gak mencari kesempatan dalam kesempitan? Uh, inget dosa bapak. Udahlah, tobat aja. Udah akhir tahun 2021 loh ini. Padahal ya, jujur aja nih. Aku berharap banget loh bisa keterima di perusahaan ini. Soalnya posisinya itu sesuai sama jurusan kuliahku. Aku udah pede-pede banget ngisi di awal. Udah baca al-fatiha juga sebelum ngisi. Eh, gak taunya. Oh, emang bener ya kata bapak Atta. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan di dalam hidup. Dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Katanya Ali bin Abi Talib. Kalian juga hati-hati ya. Makin kesini, makin banyak hal-hal yang gak wajar. Ah, udahlah. Aku mau nebar jaring lamaran lagi. Semangat ya. Buat kita, para job seeker. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax llenur. sub indo by broth3rmax Terima kasih.